assalamualaikum guys selamat datang di channel vintage sentinel channel yang mengupas hobi dan motor tua kali ini kita akan memberikan tutorial cara memperbaiki ini kan bautnya yang spion bagus tapi di bautnya sini itu selek atau doll jadi kalau dimasukin nah bagaimana caranya agar bisa ini terpasang tanpa ke tukang bubut atau perbaikan ke tukang bengkel caranya adalah menggunakan ini guys potongan dari tali insulok caranya bagaimana ikuti terus guys masukkan insuloknya ini guys seperti ini kemudian ini dimasukkan saat diputar saat pemasangan memang berat guys karena memang insulokan tebal tapi saat nanti-nantinya sudah terpasang dan jadi itu akan susah untuk terlepas guys kalau dibandingkan dengan teknik dengan menggunakan sheng cara ini lebih awet karena lebih kencang gitu gigitnya guys juga lebih mudah jaga lebih aman kalau sheng kan bisa tangannya sobek kalau kena sheng ya kalau ini enggak insuloknya cukup dipotong jadikan satu batang gitu tekuk masukkan ke lubang pasang lebih aman lebih safe juga saat terpasang lebih susah untuk dibukanya untuk terlepas lagi guys karena insulokan ada gerigi-geriginya jadi lebih kuat mencengkramnya saat puter ikutin putaran baut bawaannya guys kalau yama ke kanan atau kalau huda kiri ikutin aslinya saja soalnya kalau melawan itu juga nanti tidak bagus atau susah juga guys masuknya jadi ikutin baut aslinya untuk putaran spionnya pelan-pelan saja tidak perlu terburu-buru yang penting jadi guys soalnya kalau terburu-buru miring kita harus mulai dari awal ikutin terus kalau dia dapet berat berarti dia muter ikutin terus pelan-pelan jangan dipaksa pastikan sudah mentok kemudian kita kencangkan dengan kunci 14 guys jangan lupa setting untuk view kanan-kirinya untuk pandangan ke belakangnya pastikan untuk dilihat view-nya sudah terasa nyaman pas kita kencangkan dengan baut 14 agar tidak muter-muter lagi spionnya guys oke sekian dulu tutorial dari vintage sentinel tentang cara memperbaiki dread spion yang select semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe-nya ya guys untuk perkembangan channel ini kedepannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih